Saat itu bulan Juli 2024, tepat hari di mana anakku laras berulang tahun di usia yang ke-17 tahun. Aku dan istriku mencoba di hari yang istimewa ini membuatkan kue ulang tahun untuknya sendiri. Kami mempelajari proses pembuatan kue lewat Youtube, seluruh channel Youtube, tutor tentang pembuatan kue ulang tahun. Kami buka dan pelajari. Ternyata proses pembuatannya tidak semudah yang kita saksikan dan kita bayangkan. Setelah sempat gagal satu kali, akhirnya kami berhasil membuat sesuai arahan dari salah satu channel di Youtube. Kemudian kue tersebut kami belah menjadi dua bagian. Dan kami beri olesan selai blueberry. Untuk kemudian kami tumpuk kembali dan kami hias. Sebelumnya kami belum pernah membuat kue ulang tahun ini. Dan kami bukan juga seniman yang bisa membentuknya dengan rapi. Kami hanya menutupinya dengan buttercream yang setelah diberi gula dan susu. Lalu menghiasnya semampu kami dan sesuai dengan imajinasi kami. Yang sederhana saja kami membuatnya. Sebelumnya kami sempat panik. Kenapa ini kue tidak bisa berbentuk bundar atau bulat sempurna. Kami tidak mengerti. Akhirnya kami coba menghias semampu kami. Mengikuti bentuk kue yang sudah ada. Yang penting terlihat bagus. Tidak perlu sempurna. Untuk sentuhan akhir seperti biasa. Kami beri parutan keju. Kami beri ucapan selamat ulang tahun. Serta lilin dengan jumlah usia 17 tahun. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Lumayan ya. Jadi. Semoga laras suka. Setelah itu kami panggil adik-adiknya untuk mengantarkan kue ulang tahun untuknya. Kebetulan dia masih tidur ya teman-teman. Jadi kita bangunkan. Kita lihat apakah dia suka atau tidak. Sejahtera kita akan beri suatu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sekarang kita potong kuenya ya teman-teman Kita juga belum tahu apa rasanya Semoga saja rasanya enak Karena baru ini kami membuatnya Sebelumnya kami belum pernah membuat kue sama sekali Ternyata lumayan enak juga ya teman-teman ya Semuanya juga pada suka Oke sekian video dari saya Semoga bermanfaat Selamat ulang tahun laras Semoga sehat selalu Dan sukses dalam setiap mimpi-mimpi Dan aktivitasnya Semoga kedepannya menjadi Anak yang baik Taat dan takwa kepada Tuhan Amin